Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nurul Arifah Dan Seperti biasanya Kalau saya di dapur ya berarti saya akan masak hari ini Dan Kali ini saya akan masak Resep Masakan yang paling gampang Resep, snack sebenarnya, snack yang paling gampang Kayak gitu Dan ini tuh sebenarnya request Dari Mbak Nurika Mbak Nurika itu temennya Suami saya Temen Waktu dia Temen Indonesia suami saya Jadi dia pernah komen di Youtube saya Sharing Tolong sharing makanan Resep makanan yang paling mudah Yang paling gampang dicari bahannya Dan setelah saya Saya Research kayak gitu Mana yang Menu apa yang kira-kira Sesuai dengan kriterianya yang di requestin Kayak gitu Yang saya temukan adalah Masakannya gampang Cuman Bahannya gak ada Kayak gitu Ataupun masakannya ada Bahannya ada Cuman masakannya agak ribet Kayak gitu Jadi Saya berkesimpulan Ya udah lah Gak apa-apa Yang penting Caranya mudah Dimasak Dan Walaupun bahannya Mungkin gak ada Jadi kalau misalnya Mungkin Kalian Ada teman Ataupun yang Biasakan suka Just Kayak gitu Kalian bisa beli tepung itu Terus Udah masak Dan masaknya itu gampang banget Yang penting Kalian cuma punya Satu Tepung itu aja Sedangkan Sinek yang lain Mungkin Sinek yang lain itu kayak Banyak Ada beberapa bahan Jadi gak cuma satu bahan Yang gak ada di Indonesia Ada beberapa bahan Sedangkan yang ini Cuma satu bahan aja kan Kayak gitu Dan Mudah sih sebenarnya Kalau misalnya Cuma Apa Kalau misalnya kalian Ke India Ataupun Titip sama teman yang lagi di India Titip tepung ini Kayak gitu Mudah Just Kayak tepung terigu yang Kita dari Indonesia Kayak gitu Oke Oke Langsung aja Saya makan masak Semoga resepnya Bermanfaat Dan Kalau misalnya kalian Gak temukan tepungnya Jangan khawatir Mungkin suatu saat Ketika kalian temukan tepungnya Kalian bisa Order gitu Oh ya Karena menurut saya Cari bahan itu Lebih gampang Dibandingkan Mempelajari tekniknya Gitu Mempelajari Ya cara masaknya Gitu kan Jadi ini tuh sebenarnya Kayak Gorengan sih Gorengannya orang Indonesia Kayak gitu Cuma dikasih Bumbu sedikit Jawa merah Udah Kayak gitu Dan Kenapa orang India Gak pake tepung terigu Kenapa cuman pake Tepung besan Karena Orang India Kalau yang namanya Ini tuh namanya Baji ya Kalau di India Ya Anggap aja lah Gorengan Kalau kita bilang Jadi Gorengan orang India itu ya Kalau misalnya Kita bilang itu gorengan Ya mereka mikirnya Pasti dimasak Pake tepung besan Kayak gitu Jadi Mereka lebih prefer Tepung yang Gluten free Yang lebih Bukan yang Tepung terigu Kayak gitu Kalau misalnya kita bilang Pake tepung terigu Pasti mikirnya tuh Kayak Apa namanya Perutnya kembung nanti Gak bagus buat kesehatan Ya pokoknya kayak gitu lah Kayak gitu Makanya Mereka lebih prefer Pake tepung besan Yang kedua Kan orang India kan Banyak yang vegetarian Jadi Kalau kita kan Biasa gorengan Terus taro telur Kayak gitu kan Nah kalau tepung besan Gak perlu pake telur lagi Kayak gitu Jadi Gak perlu pake telur Tapi Gak perlu pake telur Tapi udah Lembut Kayak gitu Adonannya Ketika dimakan tuh Tetep lembut Kayak gitu Crispy tapi tetep lembut Kayak gitu Dan makannya juga Pastinya harus panas-panas Oke Langsung aja saya masak Daripada kebanyakan ngomong ya Semoga videonya bermanfaat Oke Jadi ini yang pertama Ada kentang Satu aja Terus Ada besan Besan flor Dan ini dia Yang namanya besan flor Ini tuh Terbuat dari kacang-kacangan Meraknya bisa apa aja Yang penting namanya Besan Tepung besan Besan flor Dan Terus ada Baking soda Dan buku cabai merah Kalau gak suka buku cabai merah Kalian bisa pake Sambal Ataupun Merica Mungkin Kemudian Saya akan kupas kentangnya Enggak Enggak Saya akan Buat Tepungnya dulu Karena kan pake baking soda Jadi Buat tepungnya dulu Supaya Baking sodanya aktif Kayak gitu Ini saya gak pake takaran ya Jadi Kira-kira aja Saya gak tau Gak tau takarannya Ya kira-kira setengah cup deh Ya setengah cup Setengah gelas ya Setengah gelas tepungnya Terus Kasih garam dikit Garamnya juga kira-kira aja Sekira Kalian suka asin Sekira-kira Berasa asinnya gitu Karena ini kan Makanannya Termasuk yang savory ya Bukan yang sweet Jadi harus ada Berasa asinnya Kemudian Taruh baking sodanya Dan Bumbuk cabai merahnya Sesuai selera aja Baking sodanya juga dikit aja Kayak Seper 4 Atau Ya seperempat Sendok teh Kayak gitu Dikit aja Karena kan tepungnya juga dikit Nah kemudian ini Diaduk-aduk Dan Kasih air Kasih air ya Diaduk-aduk Sampai Gumpalan Apa namanya Lamsnya Hilang Gak ada gumpalan lagi Kayak gitu Teksturnya Agak Agak kental dikit ya Tapi gak terlalu kental kali Ya kayak tekstur Adonan goreng pisang deh Nah kayak gitu Selain supaya Sodanya Aktif Tujuan lain Didiamkan Adonannya adalah Tepung yang tadinya Gak Gak Apa namanya Gak larut dalam air Ketika didiamkan kan Lama-lama larut Jadi tepungnya Jadi Jadi adonannya tuh Lebih halus Gak payah disaring-saring Karena disini saya Mau Menghemat tempat Menghemat cucian piring Jadi saya gak Pake saring-saring Gak pake Ya pokoknya Menghemat cucian piring Jadi gak mau banyak Bowl Kotor Nah ini udah Kayak gini teksturnya Jadi Agak Netes-netes kayak gitu Gak terlalu kental juga Nah sekarang ini Saya akan Kupas kentangnya Ini udah Sekarang saya akan Slice Apa sih bahasa Indonesia Slice Potong Dipotong tipis-tipis Kentangnya Saya cuci dulu Kentangnya Udah cuci Terus Langsung Dipotong Di Apa namanya Mandolin Apa sih Saya gak tau ini apa namanya Pokoknya parutan deh Gitu Jadi di slice Langsung aja Di slice ke Adonannya Gitu Jadi gak apa ya Banyak ngotolin tempat Sebenernya Sebagian orang Direndam dulu Di air Cuman Karena ini Mau cepat Terus juga dikit kan Gak terlalu banyak Jadi kayak Snack Cepat Simple Dan Cepat habisnya juga Gitu Jadi gak Gak mau banyak-banyak buat Dan Gak mau banyak ngotolin Tempat juga Gitu Jadi udah Langsung aja Tarok di Adonannya Jadi ini Kira-kira Seperti ini Tipisnya Gak terlalu tipis juga Tapi gak terlalu tebal juga Gitu Jadi kira-kira Berasa di mulut Berasa Kentangnya Gitu Jadi gak kayak Keripik kentang juga sih Kalo keripik kentang kan Terlalu tipis ya Kalo ini Berasa Agak berasa sih Daging kentangnya Kayak gitu Ini saya Marutnya Pelan-pelan kan Jadi gak Luka tangan Nah ini Nah ini udah Jadi tinggal Diadu-adu aja Ke tepungnya Biar nanti Waktu goreng Lebih Lebih cepat Apa namanya Gak payah Ngadu-ngadu lagi Gitu Jadi bisa langsung Masukin-masukin Ini saya akan Panaskan Teflon Kemudian Teruk minyak Ya kayak biasa lah Kayak goreng biasa Minyaknya agak banyak ya Jadi Kentangnya itu terendam Semua gitu Jadi harus Apa namanya Deep fry Seperti kan Itu Selamat menikmati Ini gorengan Ronde kedua Jadi cuma Satu kentang Tapi banyak Lumayan banyak Sih dapatnya Cukup loh Untuk dua orang Tiga orang Oke jadi Udah siap Ini disini Masih Lagi Minyaknya Lagi Dropping Lagi Netesin Minyaknya Dan ini dia Hasilnya Nah Jadi Huning keemasan Kayak gitu Dan ini tuh Crispy Sangat-sangat crispy Jadi ini Saya akan coba yang satu Masih panas Oke Sangat-sangat Lembut kan Lembut Tapi tetap crispy Dularnya tuh crispy Masih panas Nah ini Nah ini Dalamnya tuh Kayak Apa namanya Hulu Apa namanya Kopong Tengahnya Tengahnya ini Kentang Tipis kan Nah Jadi dia tuh Harus Menggembung Kayak gitu Sebenernya Kalau gak kasih soda Juga apa-apa sih Cuman Kasih soda Lebih Lebih Renyah lagi Jadi ini dia Makanan paling simple Yang bisa kalian Buat Jadi Kuncinya Cuman Jadi ini dia Makanan yang paling simple Yang bisa Kalian buat Jadi cuman Parut Bukan parut ya Slice Kentangnya Terus Tepung Tepung Sebenernya kayak Pisang goreng sih Cuman bukan pisang goreng Jadi karena tepungnya beda Nah Jadi kuncinya Cuman punya tepung ini aja Udah Ya gitu Jadi orang India tuh Sebenernya memang gak Gak terlalu Suka sama Tepung Terigu Jadi mereka lebih Kalau Dibilang gorengan ya Pasti Pakainya Tepung ini ya gitu Besan flor Biasanya segram Jadi Besan flor itu Tepung besan itu Terbuat dari Kacang-kacangan Yang dihaluskan Kacang-kacangannya Saya menarik Jadi ini contoh Kacang-kacangannya Nah Masih gini Tapi bukan ini Ini warnanya Agak lebih ke Orang Lebih Lebih terang kan Warna kacang Gramdall itu Lebih 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 Pucat Dan Bijinya Lebih besar Jadi mereka Orang India tuh Suka Buat tepungnya Dari kacang-kacangan Kayak gitu Mindsetnya Kalau misalnya Kita makan tepung Yang ada glutennya Perutnya Kembung Gak bagus Gak bagus buat kesehatan Kayak gitu Katanya Oke Oke sekian dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Apabila ada Keselan Kata Atau perbuatan Saya mohon maaf Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa